yo selamat pagi sobat mancing selamat datang di channel agung balik fishing oke pada kesempat kali ini saya mau membagi sebuah cara dimana caranya membuat lidar dari senar damil atau nilon jadi nanti kita akan pakai ini bisa dilihat kan damil saya pakai yang 20 lid kita jadikan lidar berulang ini saya dapat caranya dari temen jadi kemarin dia sempat narik ikan gede dan saya tanya itu lidarnya pakai apa katanya damil masa kuat bisa ada caranya terus saya searching di google ternyata banyak yang share juga jadi caranya itu damil ini direnem di air hangat nah prosesnya ini akan membuat senar damil ini memuai dan mengecil namun mengecilnya dia akan menjadi kuat jadi setiap apa caranya yuk kita coba oke sobat mancing untuk alat dan bahannya saya kebetulan sudah siapkan yaitu wajan ya disi air terus kita panaskan dulu oke apinya sudah hidup kita tunggu dulu sampai airnya menidih oke oke sobat mancing airnya sudah mulai mendidih kita tunggu dulu biar sampai keluar gelembung-gelembung lebih banyak oke sambil menunggu kita siapkan juga talinya ini talinya damil 20L lepas dulu ininya apa namanya merahnya ini oke ini airnya sudah mendidih langsung dicelupkan saja seperti itu tunggu kira-kira 10 sampai 15 menit dan sekarang kita matikan kompornya nah ini dia talinya sudah saya rendam dengan air hangat katanya menurut yang saya baca di google ya ini akan menyebabkan tali damil atau nilon ini memuai jadi dia akan ukurannya akan menyusut mengecil namun akan lebih kuat gitu katanya nanti kita coba oke sobat mancing sambil menunggu siapkan dulu baskom yang berisi air dingin ya ini nanti kita akan gunakan untuk merenam tali nilonnya kembali setelah kita renam di air hangat nah ini sudah kurang lebih 15 menit saya renam mari kita pindahkan ke air dinginnya oke ini kita tunggu yuk kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi ya nanti kita akan lihat hasilnya oke oke sobat mancing setelah tadi kita merendam nilonnya dengan air hangat kurang lebih 15 menit dan kita rendam lagi ke air dingin jadi seperti ini hasilnya nah jadi yang saya rasakan disini adalah senar nilon ini menjadi lebih apa ya silahnya lebih lembut jadi nggak kaku kayak yang tadi sebelum direnem dan diameternya memang menjadi lebih kecil kalau untuk kekuatan nanti kita tes pas ada trip mudah-mudahan nggak boncos biar ada bukti nah ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian untuk membuat leader ya apalagi leader kan harganya lumayan mahal dan dengan tani tamil yang direnam dengan air hangat ini kalian sudah bisa memiliki leader yang bisa dibilang kuat ya dengan harga segininya hanya 3000 rupiah mantap murah meriah so sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like comment dan subscribe-nya sampai bertemu di video berikutnya bye-bye